Hari ini saya menemukan burung kenari saya mati karena semut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sedulur kenari mania dimanapun anda berada bersama saya Haji Kenari Saat ini kita berada di segmen sekilas momen Segmen sekilas momen ini saya buat untuk hal-hal yang tidak tercuga ya teman-teman ya Di segmen ini kita akan membahas burung kenari mati karena semut ya teman-teman ya Ada banyak peristiwa yang sudah terjadi bersama burung kenari kesayangan kita Termasuk sakit, magung, ataupun kirahi yang lebih fatal adalah kematian Kematian pada burung kenari belum tentu disebabkan karena sakit ya teman-teman ya Bisa jadi itu adalah faktor dari predator-predator dari mereka Yaitu tikus, kucing, ataupun semut Bila burung kenari kita mati karena sakit, biasanya sudah ada tanda-tandanya ya teman-teman ya Itu bulunya kadang mengembang, kadang kita bisa lihat kotorannya mencret Kadang dia ngeluyuh, bahkan gak mau makan dan minum Bila burung kita mati karena serangan predator, sudah pasti agaknya terkecakan Tidak beraturan kita hitung, bolong karena tikus, karena kucing, dan lain-lain Hari ini saya menemukan burung kenari saya masih karena semut Bukan karena sakit Saya melihat kotorannya, belumnya sehat, makanan dan minuman lengkap, estrafutif pun ada Setelah saya mati, kandang saya menempel ke tembok Kok bisa, padahal sebelumnya saya sudah mencetting tinggi dari tiang ini Agar kandang tidak menempel ke tembok Saya pelajari lebih lanjut, apakah ada kesalahan dalam diri saya Sewaktu saya melakukan perawatan harian Ternyata saya temukan benar saja Ada daya dorong waktu saya menggantung kandang Di sanalah besi yang tadinya sudah saya setting Berubah total Sayang sekali ya teman-teman ya Padahal burung ini memiliki tengkok yang enak ya teman-teman Memiliki polomo yang bagus loh Dan dayanya tuh neng nao Sangat sayang sekali Kesalahan yang saya lakukan mengakibatkan sangat fatal Karena kejadian ini sudah terjadi, kita bisa ambil sebagai pelajaran teman-teman ya Jangan sampai kejadian ini menimpa teman-teman di duduk sana Kita harus mesti berhati-hati lagi teman-teman Karena kita tidak akan mengerti kapan terjadi emosibat seperti ini Setelah apa yang saya alami Saya mengajak teman-teman Agar memperhatikan lagi posisi kandang Agar memperhatikan lagi kondisi kandang Agar memperhatikan lagi predator-predator di sekelilingkan Apakah sudah aman dari predator atau belum Jangan sampai kesalahan kecil yang ditangkap eme Bisa menjadi kesalahan yang sangat fatal Yang ujungnya nanti akan berefek pada kenari kesayangan kita Oke sampai disini sekilas momen dari saya Burung kenari mati karena semut Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan datang Salam Cuit, kualitas tanpa batas Terima kasih telah menonton